kong wan, itu kan kong itu kosong wan itu mangkok jadi kong wan panggol na kong wan keima cilu hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya, indah niken ngevlog sambil belajar oke guys, jadi hari ini aku mau membahas tentang peralatan dapur tetap jangan lupa subscribe, like dan komen terus tetap stay terus di channel aku dan kita belajar bersama-sama disini oke, jadi langsung saja di topik utamanya, check it out oke, langsung saja peralatan dapur dalam bahasa mandarin yang pertama adalah wajan wajan itu bahasa mandarinnya jenko jenko, itu wajan terus kalau panci masak itu ya itu bahasa mandarinnya kuo-zu kuo-zu terus yang selanjutnya adalah talenan talenan itu loh itu bahasa mandarinnya cengpan cengpan itu talenan talenan apa talenan itu ya itu bahasa mandarinnya cengpan terus itu apa ee sotel bahasa jangkanya sih sotel ya aku nggak ngerti bahasa misalnya apa itu kuo-chan kuo-chan sotel itu kuo-chan oke terus yang selanjutnya adalah sampah tempat sampah mas sampah itu bahasa mandarinnya le se tong le se tong itu tempat sampah le se tong terus yang selanjutnya adalah keran air sui long to sui long to sui long to itu keran air terus yang selanjutnya adalah sendok sendok itu bahasa mandarinya tan zi tan zi itu sendok terus karbu itu bahasa mandarinya cha zi cha zi itu karbu jadi kalau misalnya masjidkan kalian ee nyuruh kalian ambil gitu ya ini misalnya ini kan tolong ambilkan sendok sama karbu ini kan pang wana tan zi ken cha zi gitu nah terus yang selanjutnya adalah kompor gas itu bahasa mandarinya waselu waselu itu kompor gas terus open 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 itu open open apa oven oven ya oven itu bahasa mandarinya kao xyang kao xyang terus microwave itu bahasa mandarinya wei pou lu wei pou lu itu microwave ya terus gelas gelas itu bahasa mandarinya pei pei itu gelas ya kalau gelas kaca itu bahasa mandarinya poli pei poli pei kaca kan poli terus gelasnya pei jadi digabung poli eh ya poli pei gitu gelas kaca poli pei gitu ya maaf terus yang selanjutnya adalah piring piring itu bahasa mandarinya pan zi pan zi itu piring jadi kalau misalnya nenek kalian atau siapanya kalian gitu apa nyuruh kalian ngambil gitu pang wona pan zi isya apa artinya tolong ambilkan piring saya sebentar baik gak maksudnya eh ya boleh kah gitu terus yang selanjutnya adalah sompit sompit itu bahasa mandarinya kuaitu kuaitu itu sompit itu yang pendek kalau yang panjang itu sang sang kuaitu itu yang panjang sang kuaitu sompit panjang sang kuaitu gitu tapi gak perlu lah yang panjang atau pendek biasanya seorang kalau ngomong sih ngomong kuaitu gitu aja tapi kan ada sih ya itu apa sompit yang panjang buat masa itu kan ada itu namanya sang kuaitu terus yang selanjutnya adalah pisau pisau itu bahasa mandarinya tau zu tau zu tau zu itu adalah pisau kalau pisau pisau buah itu bahasa mandarinya sueku tau sueku tau buah kan bahasa mandarinya sueku terus pisau bahasa mandarinya tau zu dari sueku tau bukan sueku tau itu terlalu panjang biasanya orang sini suka ngomong tuh disingkat-singkat ya sueku tau gitu oke terus yang selanjutnya dengan mangkok 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 itu bahasa mandarinya wan jadi kalau misalnya tolong ambilkan saya mangkok kosong itu bahasa mandarinya terlalu yang selanjutnya itu bahasa mandarinya luosau 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 gitu ya itu kan bahasa apa yang ini loh apa kesedok saring itu kan kayak yang lubang-lubang gitu loh di bahasa mandarinya luosau gitu terus yang selanjutnya adalah termos panas itu terus yang selanjutnya adalah termos panas itu bahasa mandarinya resweeping resweeping itu termos panas ya terus botol minuman itu namanya bahasa mandarinya suepi he suepi gak perlu he ya suepi gitu terus apalagi hmm rice cooker rice cooker itu bahasa mandarinya apa yuk tienko mah tenfanko tapi orang sini kebanyakan ngomong tienko ya rice cooker yang mengenang nasi gitu loh itu namanya tienko jadi biasanya orang sini itu ngomongnya kayak gini itu artinya tolong bawakan bakpao saya di dalam rice cooker oke sampai disini pelajaran kita hari ini tetap stay tune di channel saya tetap jangan lupa subscribe like and comment dan kalau misalnya ada salah penyelitian aku aku mohon maaf kita sangat selamat belajar disini dan kalau ada berlog dan kalau misalnya ada yang mongong saya mongong saya semuanya guna saja di video yang akan dan tetap saya bermakan di konten-konten selanjutnya oke kita adri selamat menikmati